Deddy Corbusier kembali menimbulkan kehebohan lantaran mengundang tamu tak terduga untuk podcast terbarunya. Mereka adalah pasangan gay Ragil Mahardika dan Frederik Foller. Akibatnya, Deddy menerima banyak kritikan dari publik dan kehilangan 8 juta followers Instagram. Lantas, bagaimana reaksi Ragil kalah mendengar kabar tersebut? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Deddy Corbusier sukses bikin publik geger karena mengundang Ragil Mahardika di podcast terbarunya. Tak sendiri, Ragil juga mengajak pasangan gaynya Frederik Foller. Dalam podcast itu, Deddy sempat menantang Ragil agar mengubahnya jadi gay. Meski sedikit terkejut, Ragil lantas mengaku bisa membuat Deddy menjadi penyuka sesama jenis untuk sesaat. Keputusan Deddy mengundang Ragil rupanya menuai reaksi negatif dari publik. Ia dituding secara tidak langsung mendukung LGBT lewat kontennya. Sebab, mayoritas netizen menilai Deddy telah memberikan panggung kepada gay. Apalagi, Deddy pernah mengundang pasangan lesbian untuk tampil di podcastnya. Usai dikritik, muncul tagar unsubscribe podcast Corbusier di Twitter. Tagar itu menjadi trending topik nasional dengan cuitan lebih dari 12 ribu. Bahkan, ada sekitar 8.246 tweets yang meminta Deddy untuk menghapus podcastnya dengan Ragil. Mereka khawatir konten itu akan meracuni masyarakat Indonesia yang memang melarang penyimpangan seksualitas. Tak cuma itu, Deddy juga kehilangan 8 juta followers Instagramnya dalam semalam. Sebelum podcast bersama Ragil diunggah ke YouTube, Deddy masih memiliki 20 juta followers Instagram. Namun ketika video itu ramai dikritik warganet, jumlah followers Deddy Corbusier langsung melorot ke angka 11,1 juta. Akibat banyaknya kritikan, podcast tersebut terancam di takedown. Apalagi, anggota Komisi 1 DPR Muhammad Iqbal ikut turun tangan. Ia mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo untuk mencabut konten tersebut. Politikus Partai Persatuan Pembangunan alias PPP ini menganggap podcast itu berpotensi memicu maraknya LGBT dan pernikahan sesama jenis di Indonesia. Di sisi lain, Ragil memberikan reaksi tak terduga. Konten kreator itu tidak tahu harus berkomentar apa terkait pro-kontra podcast Deddy itu. Meski begitu, ia agaknya memberikan dukungan pada Deddy dan mengucapkan terima kasih karena sudah diundang oleh ayah Aska Corbusier tersebut. Tak cuma itu, Ragil tak merasa perlu melakukan klarifikasi apapun mengingat ia sudah go public sebagai gay sejak 2018. Ia juga seolah mengingatkan masyarakat untuk tidak terus menghakimi orang dengan orientasi seksual berbeda seperti dirinya.